oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kalia semesta kuliner bareng sama aku mas abin nah ini kebetulan aku habis jumatan dan ada yang namanya itu jumat berkah nah kebetulan aku nemuin nih satu bentuk packing yang sangat bagus banget pas jumat berkah gitu ya terus saya bawa pulang terus saya kepikiran buat nge-review ini ini yang bikin itu gila ini keren banget ini bungkusnya itu jadi kelihatan sangat menarik banget nah kalau kita tahu kan kalau misal nasi ya nasi terus dibungkus kertas minyak itu kan paling ya bentuknya standar ya bentuk-bentuknya ya kayak gitu-gitu gitu loh atau kalau enggak ya di nasi padang itu yang mengerut apa namanya kayak yang memanjang berbentuk kerucut hampir kerucut gitu ya nah tapi ini beda ini bentuknya itu unik gitu loh kayak gini gitu terus ini tuh modelnya tuh kita cangking gini apa ya namanya ya kita kalau pas ngambil tuh gini tuh terus kita tentengin aja ini bawa pulang gitu kan wah ini praktis banget keren banget gitu terus siapa yang bikin gitu kan wah ini keren banget sih yang bikin nah kita akan atau saya akan coba buka ini isinya seperti apa sih kita pelan-pelan bukanya ya jadi ini di step plus 2 sini sama sini kita buka pelan-pelan oke nah ini oh jadi pas dibuka tuh seperti ini ini teknik lipatnya kok bagus banget terus kita buka yang ini ya yang belakang oke jadi bentar ini biar saya nggak penasaran lagi nih cara bikinnya ini ini ditutup seperti ini oh jadi ini oh kayak gini caranya oh oke ini ini dari separuh dulu ya separuh ini dalamnya nanti aja kita bahas tapi yang ininya dulu teknik lipatnya dulu jadi ini kertas bentar ini nggak terlalu terlihat nah ini kertas terus dia di lipat separuh gitu oh gini apa ya segini jadinya seperti ini teknik lipatnya seperti ini terus di kayak gini eh tadi ya gimana sih tadi bener kayak gini ya wah ya berarti ngelipatnya tuh ini yang separuh ini separuh dulu ya set set gini terus ini di lipat disini sini ya kan terus ininya turun set terus di step plus klik klik ulangi ke yang sisi lainnya tuh terus nanti di tekuk oh seperti ini ini keren banget sih oke kita bahas dalamnya ya ini kan udah ini ya nah ini kita bahas dalamnya wow ini ada ntar ada cendok ya oh ini ada apa sih ayam ya ayam ya kayak ayam gitu terus ada sayur ada bihun terus nasinya mengutak di bawah gitu oh seperti ini ini kalau bagi saya ini saya kan gak kos gitu kan ini bagi anak kos ini nikmat banget ini udah kayak gini aja udah nikmat banget ini kan ini kalau beli ini bisa nyampe kemungkinan bisa sampai 8-10 ribu jadi kalau dapet kayak gini tuh anak kos tuh pasti seneng banget ini jadi ini bisa dicontoh ya teman-teman bisa buat ide usaha juga ini kalau dijual ya bisa sangat-sangat laku banget dengan packingan yang sebagus yang tadi ya yang kayak gini gitu kan ini tadi gimana tadi set ini terus ditekuk sini disini disini kita staples tadi klik terus pelangi ke sisi sebelahnya tekuk sini sini nah ini dengan packingan seperti ini dengan isian yang tadi itu dijual 8-10 ribu tergantung dari daerahnya kan ada yang daerah yang mahalan dagingnya atau sayurnya mahal di daerah sini tapi rate-nya itu antara 8-10 ribu itu udah sangat-sangat pasti laku lah ya ini cocok buat ide usaha juga bisa dicontoh ini di rumah oke segitu aja mungkin untuk video ini segmen masuknya segmen icip-icip jadinya ya segmen icip-icip episode kedua terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa like subscribe dan share video ini kalau sekiranya video ini bermanfaat oke sampai jumpa lagi di video-video kalian semesta kuliner selanjutnya bye-bye bye-bye